Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali sahabat di channelnya Joy Karnadi Apa kabar sahabat semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Ini daun suji sahabat ya Daun suji ini sangat banyak manfaatnya bagi kita ya Baik untuk kesehatan ataupun untuk kita konsumsi Dijadikan pewarna makanan yang alami Nah di kesempatan uploadan video kali ini Saya akan coba share ya Cara menanamnya Untuk selengkapnya baik Simak videonya Semoga bermanfaat Langkah pertama kita pilih batang suji untuk kita setek usahakan yang tua Oke sahabat setelah terpilih seperti ini Nah kita pisahkan seperti ini juga ya Untuk panjang atau tingginya ya Tingginya bukan panjang Kemungkinan 40-50 cm Siapkan media tanamnya Usahakan sahabat media tanamnya yang gembur ya Lalu ditancapkan seperti ini Mudah sekali ya Kebetulan polybagnya dari kantong kresek Seukuran seperti ini Ukuran berapa ya Ah bisa dikira-kira sahabat ya Saya tanam Empat pohon Empat batang tanaman suji ya Oh iya sahabat sebelum ditanam Kita cuci dulu ya Daun sujinya Kita sterilkan istilahnya Nah mudah sekali kan Ini contoh yang sudah jadi Sudah beradaptasi Sudah berakar ya Usia tanamnya Saya lupa lagi sahabat Mohon maaf Dua bulanan ya Kalau gak salah Baik saya akan coba buktikan ya Bukan maksud untuk merusak Kita lihat Apakah sudah ada akarnya Atau belum Tuh sahabat bisa dilihat ya Akarnya banyak banget Saya rasa ini lebih dari dua bulanan Sahabat ya Maklum lupa lagi Tidak apa-apa lah Oke Nah semoga bermanfaat sahabat ya Video tutorial yang sederhana ini ya Tidak ada maksud untuk menggurui sahabat Saya juga masih belajar Mari kita hijaukan pekarangan kita Semampunya sahabat Kita hanya bisa berusaha dan berupaya Sebaik mungkin sahabat ya Untuk hasilnya hanya Allah yang menentukan Semoga video ini bermanfaat Semoga menginspirasi Terima kasih Terima kasih